Oke teman-teman kembali lagi di channel bebas semua tutorial pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara memasukkan konfig ke aplikasi Gcam atau Google kamera Nikita yang versi 2.0 sebelumnya saya sudah share teman-teman tentang aplikasi Gcam plus konfignya namun mungkin dari sebagian orang itu ada yang masih bingung Bagaimana sih cara memasukkan konfig tersebut ke aplikasi Gcam maka dari itu buat kalian yang masih bingung kalian tinggal simak aja videonya sampai habis jangan di skip jangan dipotong supaya kalian tidak salah paham teman-teman langkah pertama pastikan kalian sudah mendownload dua file teman-teman pertama itu konfignya kemudian aplikasi Google kameranya ya teman-teman nah disini saya anggap kalian itu sudah membuka aplikasi Google kameranya Nah untuk memasukkan konfignya itu kalian bisa klik di bagian yang disini bisa kemudian bagian sini juga bisa teman-teman jadi sebelahnya dari tombol shot ya teman-teman tapi kalian klik dua kali teman-teman seperti ini nah bisa kalian lihat Anda tidak memiliki konfigurasi atau sebelahnya lagi ya teman-teman kita coba dua kali kita klik konfigurasi tersimpan ya karena memang konfigurasi itu belum kita set di file yang tepat teman-teman so jadi disini kita tinggal balik ke file penyimpanan ya teman-teman Nah kalau di HP Xiaomi ini kita bisa klik bagian file manager kemudian kita pilih penyimpanan internal Nah disini kalian buat file baru dengan nama Gcam teman-teman seperti ini ya teman-teman yang ada di video saya kalian buat file ini terlebih dahulu jadi kalian buat file baru kalian tulis Gcam teman-teman GCM kalau sudah kemudian kalian buka teman-teman file Gcam yang kalian buat itu Nah kemudian kalian buat lagi file atas nama konfig 7 kalian ikuti saja teman-teman tutorial disini konfig 7 jadi konfiks kasih S kemudian 7 untuk bagian nomor ini konfig 8 dan logship itu kalau pertama buat memang tidak ada ini karena memang sudah pernah saya gunakan untuk konfig 8 ini mau aplikasi Google kamera yang bsg versi 8.1 teman-teman cuman kan disini konfignya yaitu adalah konfig Gcam Nikita teman-teman yang saya bahas itu jadi disini kalian kalian tulis konfig 7 ya teman-teman Nah saya anggap kalian sudah membuat dua file tersebut kemudian disini kita bisa kembali lagi kita cari file yang hasil konfig kita download karena biasanya masuknya ke file download ya teman-teman nah disini adalah file konfignya yang dimana konfig ini saya coba di video sebelumnya buat kalian yang penasaran atau belum tahu kalian bisa cek aja videonya ada di deskripsi ya teman-teman jadi konfig ini super naik mode by BST ya teman-teman kalian pindahkan atau kalian salin ke konfig 7 file dari Gcam ya teman-teman jadi disini kita salin terlebih dahulu saya akan memindahkan ya teman-teman tidak menyalin saya pindahkan kemudian penyimpanan internal kita masuk ke Gcam kemudian kita konfig 7 kemudian disini kita tempel Oke file-nya sudah berhasil kita pindahkan ke file Gcam ya konfig 7 ya teman-teman adanya di bagian sini kita kembali nah ada di bagian konfig 7 yang tadinya 0 item sekarang jadi satu ya teman-teman kita klik lagi untuk memastikan berarti disini konfig sudah kita masukkan langkah selanjutnya disini kita buka kembali aplikasi Google kameranya kemudian disini ya kita bisa klik lagi teman-teman dua kali baik di sebelah kanan ataupun sebelah kiri itu bisa teman-teman intinya dua kali nah disini sudah masuk file dari konfignya ya teman-teman super naik mode by BST titik XML kalau sudah seperti ini kalian tinggal klik aja kalau memang biasanya file konfignya itu banyak disini bakal banyak pilihannya cuman karena tadi cuma satu ya teman-teman yang saya masukkan jadi cuman ini saja kita klik nggak apa-apa kemudian kita klik kembalikan nah kalau sudah seperti ini berarti file konfignya itu sudah berhasil kita impor teman-teman atau sudah berhasil kita masukkan ke Gcam Nikita ini kalau sudah seperti ini kita bisa mencobanya saja saya akan mencoba sekali saja teman-teman kita gunakan mode malam kemudian kita klik shot oke kita bisa review hasilnya nah ini adalah hasil dari konfig super naik mode by BST teman-teman atau buy bebas semua tutorial dan itulah tutorial dari saya tentang bagaimana cara memasukkan CodeFi ke aplikasi Gcam Nikita yang versi 2.0 dukung dan support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe terima kasih